Berawal dari tindakan infus saat berobat diare, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan mengalami cacat akibat kematian jaringan tangan. Pasien melaporkan rumah sakit tempatnya dirawat atas dugaan malpraktik. Didampingi kuasa hukumnya, Petrus pria berusia 58 tahun ini mendatangi Mapolda, Sumatera Selatan. Pria paruh bayi ini melaporkan salah satu rumah sakit ternama di Palembang atas dugaan malpraktik. Peristiwa berawal saat ia menjalani rawat inap dengan keluhan diare pada Oktober 2023. Saat itu ia diberi infus di tangan kiri, namun tangannya terasa sakit seperti tersengat listrik, panas, terbakar, dan menghitam. Dari pemeriksaan lebih lanjut, dokter menyatakan pasien mengalami kematian jaringan, bahkan cacat permanen walau sudah. Dilakukan operasi. Jadi vena, pembuluk venanya diangkat 30 cm. Itu cacat. Cacat-cacat permanen? Permanen, cacat permanen. Jadi fungsi venanya sudah tidak bisa lagi karena sudah diangkat, sudah dibuang. Tidak diketahui juga? Ini sudah berapa di rawat baru di infus dipermanen 2? Ini sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Pak, aktivitas kita seharian ini terganggu atau tidak apa? Ya terganggu. Polisi telah memeriksa tiga saksi pelapor dan berkoordinasi dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Tapi hari ini kami sudah mulai melakukan langkah-langkah. Kita akan ke rumah sakit untuk cek RKP. Kemudian kita akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak rumah sakit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainyus melaporkan.